Intro Kenapa Becraft memutuskan untuk ikut South by Southwest dan bisa konsisten dalam 3 tahun terakhir ini kita hadir? Karena sebenarnya South by Southwest ini sebuah global hipster festival terbesar yang paling diakui dan sejak dulu sebenarnya sudah masuk radar dari pelaku kreatif Indonesia Jadi bahkan sebelum pemerintah hadir pun pelaku kreatif kita sudah menganggap hadir di South by Southwest adalah sebuah upaya penting untuk memperkenalkan karyanya kepada komunitas global Kita melakukan kerjasama dengan Chamber of Commerce khususnya yang ada di Houston ini untuk bisa mempertemukan dan juga memfasilitasi para startup kita yang ada di Indonesia ini untuk bisa melihat potensi-potensi apa yang bisa menjadi daya tarik bagi para investor khususnya di wilayah Texas ini untuk bisa membantu startup yang ada di Indonesia Dari situ berharap mendapatkan kesempatan lebih besar untuk melakukan ekspansi atau kolaborasi yang sifatnya internasional Lo Plus itu sebenarnya Vision AI jadi analytics based on image atau video kita membuat mesin bisa melakukan interpretasi visual teknologi ini memperlihatkan bagaimana sebuah produk atau tempat dapat dipresentasikan dengan lebih baik kita bisa dapat merasakan sebuah ruangan menjadi lebih jelas ataupun sebuah produk atau tempat dapat dipresentasikan dengan lebih baik dan sebuah produk bisa seperti hidup melalui setiap smartphone M-Target adalah Marketing Automation Software kami membantu brand, UKM, corporate untuk lebih dekat lagi, untuk lebih personal lagi kepada customer mereka kami membawa tiga hal yang pertama kami ingin mencari partner teknologi dengan siapa kami bisa mengembangkan akademi online di decoding dan yang kedua kami ingin membangun awareness diantara para pengunjung South by Southwest ini bahwa Indonesia itu adalah satu tempat dimana mereka menemukan talenta digital dengan showcase produk kami terus yang ketiga kami juga ingin menjadi sebuah talent search buat perusahaan yang mau investasi ke Indonesia kalau mereka cari developer, mereka bisa gunakan platform decoding untuk menemukannya Kenapa kami datang ke South by Southwest 2019 itu sebetulnya ini sebagai percobaan juga ini tes pasar di United States itu seperti apa sih apakah modern fashion ini sudah berkembang dengan pesat di United States atau belum karena yang kita tahu itu sebagai pelaku industri modern fashion ini dia lagi berkembang pesat di Europe, North Europe, Indonesia, Middle East itu lagi berkembang pesat Untuk ekspektasi kami, sama seperti motto dari RGP lagi dan menurut kami yang sangat luar biasa karena sampai saat ini juga banyak produsen-produsen luar yang mulai untuk follow up ke kami untuk bekerja sama kalau untuk film dan musik dari awal karena South by Southwest itu menetapkan kurasi yang ketat jadi kita memang selalu menunggu musisi atau film Indonesia apa yang bisa didukung untuk hadir di South by Southwest karena kewenangan itu bukan berada di background Dungdut adalah musik paling populer di Indonesia dan mungkin juga bisa dibilang sebagai musik joget, dance music paling besar di Asia Tenggara waktunya betul bahwa Dungdut itu dikenal lebih luas di dunia dibuat sedemikian rupa karena asumsi kita orang yang datang ke South by Southwest Festival mereka tidak tahu apapun tentang Dungdut jadi ini sebagai bentuk perkenalan yang paling ideal bagaimana kamu suka musik? saya suka ini sangat kaget jadi saya sangat suka, saya tidak pernah mendengar musik itu mantap Indonesia Raya saya mungkin sekarang sebagai nolokili beberapa startup sangat berterima kasih atas inisiatif Bekraf, inisiatif pemerintah untuk memberikan kesempatan, momen yang langka di mana berbagai macam startup dapat berkumpul di satu tempat dan menemukan begitu banyak potensi-potensi klien atau network yang bisa didapatkan sekali lagi, di tahun 2020 saya harapkan Pak Kipel Aging bisa bertambah besar mendapatkan perhatian yang lebih besar dan memberikan hasil yang luar biasa bagi karya anak-anak Indonesia Indonesia Jaya Jaya Jaya! Jaya 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 Terima kasih.